assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru ini adalah jet bus 3 SCD Tronton dengan menggunakan sasis mercedes-benz OC542 ya OC500 RF ya 2542 nah untuk modnya sendiri ini dari masang kesabutra dan juga favorit matiawan untuk statusnya itu sell limit user ya dan mungkin dari teman-teman ada yang pengen mencoba dari bis Tronton ini untuk sasis kaniyah untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya nanti untuk menga linknya itu mengarah ke autornya langsung Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like commenter and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya tuh ini keren banget ini apalagi dikasih livery Gunung Harta ya jadi dari Denpasar menuju Jakarta gitu Wah keren banget ini karena kalau sore hari kalau sudah ada bis Gunung Harta itu tandanya sudah jam pemberangkatan sore gitu ya Terminal juga mulai sepi karena kebanyakan kalau dari Terminal waspati itu jam tiga an yaduh jam 1 sampai jam 3 4 itu rame tapi kalau jam 5 itu udah agak sepi gitu ya untuk rame lagi itu biasanya habis maghrib kalau nggak bisa gitu ya dan untuk penampakannya itu seperti ini ini menggunakan pintu tengah untuk sitnya menggunakan sheet 22 untuk uploadnya ini sangat lebar banget ya jadi penumpangnya auto puas ini tuh keren banget ya kayak ada efek-efeknya dulu kayak layar tft tau nggak enggak sih teman-teman kayak layar layar laptop gitu ya yang apa itu nyata ft dan yang saya suka itu ini ya bagian sininya itu nggak ada ini avortnya itu biasanya itu suka terlupa gitu ya ini diperhatikan untuk titelingnya yang sama gitu ya itu yang free maupun sel ya saya rasa sama itu ya ini juga non-variasi teman-teman jadi enggak ada variasinya karena saya sukanya itu enggak ada variasinya ya Oke langsung aja kita review pertama lampunya ini sudah menyala ya lampu dekatnya seperti ini tuh interiornya berwarna ungu dan ada ada kombinasi warna biru muda dan juga putih ya di sini lalu untuk bagian hasilnya seperti ini sepertinya pastinya sudah menyala ya dan untuk bukaan pintunya sliding door dan juga swing di bagian belakang untuk bagian atas roda yang bagian belakang sendiri kalau yang Mercedes-Benz ini di atasnya yang belakang sendiri itu ada kayak grillnya itu ya entah itu buat mesin atau gimana ya apa air intake ya yang tahu bisa komen ya karena di bagian samping kanan itu enggak ada biasanya akan disampingkan sini kayaknya disini sih untuk air intake nya itu terus untuk bagian belakangnya saya rasa standar ya tuh untuk animasinya ya langsung aja ya suspensi korden tuh jadi lebih variasi lagi ya untuk animasi ketiga seperti biasa motel maupun motri sama gitu ya ini kalau ada varian yang panoramik ini keren banget ya nanti AC nya dipindah di belakang kan enggak perlu ini enggak perlu menambahkan lagi tinggal menghilangkan AC lalu ditambahkan kaca-kaca panoramik gitu ya mungkin di tekstur seperti apa ya seperti di kacanya ini jadi lebih transparan gitu ya ini keren banget nanti kan jarang-jarang gitu ya untuk mod yang pakai panorama gitu jarang banget untuk bagian dalamnya ada sekatnya ya jadi sekatnya seperti jatuh tiga atau sr3 seperti biasanya dan ini dia untuk penampakan dari interiornya standar dan juga untuk bagian setirnya menggunakan mercedes-benz 2542 lalu kita langsung aja cek jalannya ini kita cek jalan tahu nah Oh ya ini untuk bagian detail bagasi ya bentar disini tuh aku ada bagasi kecil ya temen-temen ini juga lumayan bagus tuh ini kan ada tuh ada bagasi kecilnya dong Wow tapi kalau kita buka coba ya kita buka eh nomor atau WG tuh tuh jadi pintunya itu hanya di bagian sini saja di bagian pinggir ya di bagian tengahnya juga kopong ini sih keunggulan dari Mercy 2542 ya atau Tronton tuh jadi seperti ini temen-temen Wow mantap ya untuk bagian drivernya enggak ada pintunya ya jadi ininya entah ya ini ada apa enggak tetapi dendelnya itu di bagian interiornya itu ada indelnya tapi kok diluar ini enggak ada ya tapi kemungkinan sih enggak ada ya oke langsung aja kita coba rotes gitu ya Hai katanya speednya agak nambah tapi kita coba saja marki cap Mari kita coba dan ini mod itu belum pernah rilis ya jadi kalau tahun tahun lalu itu yang rilis polvo bisplash R dan juga sekalian ke-410 kalau versinya itu belum sempat rilis ya dan alhamdulillah sekarang itu diriliskan semua ya jadi kita bisa merasakan ini dan entah nanti kita tunggu saja untuk jadwislima ya jadwislima dari adiputro kemungkinan akhir tahun sih kemungkinan itu sudah pada launching namun saya lihat itu juga ada kodename aduh yang sudah menggunakan jadwislima gitu ya pokoknya kita tunggu saja karena saya sendiri kalau main pakai kodename itu HPnya sih yang enggak kuat ya karena ini dipakai kan obb mod itu ya rasanya berat banget temen-temen karena saya sendiri tuh kalau rekaman menggunakan HP RAM 3GB ya mungkin saatnya ini ya saatnya ganti alat gitu ya ya semoga saja nanti kalau ada rezeki bisa ganti device gitu ya dan untuk manuvernya ini enak banget setarnya itu enggak terlalu berat-berat gitu loh temen-temen tuh enak banget ya Wow kayaknya nanti ini mungkin bakalan ada sasis skania k360 terus ada apalagi kalau Volvo double XL kan belum ada ya mungkin Mercy OC 500 itu ya Mercy Osor yang 1836 mungkin itu sih nanti biasanya kan pakai ini pakai pintu tengah kalau Mercy 1836 itu biasanya pakai yang dipakaikan bus harapan jaya ya harapan jaya terus ada STJ dulu itu ada STJ itu apurva itu juga pakai terus Bavika lupa terus ada juga yang warna kuning itu namanya lupa terus STJ yang warna ungu itu juga pakai temen-temen ya pokoknya banyak ya tapi yang saya suka itu harapan jaya karena setiap di terminal itu bisnya kelihatan sangat panjang gitu temen-temen jadi keren banget dan juga untuk mesinnya itu ini halus untuk Mercy 1836 punya harapan jaya itu padahal sudah ini ya tergolong sasis ini sasis tua gitu ya tapi suaranya itu masih halus gitu ya dan kita ini jalan-jalan bentar ya teks kita akan review yang Volvo nanti kita rilisnya itu bertahap ya nanti satu hari Volvo satu hari Mercy gitu ya jadi biar ada jedanya gitu ya karena saya sendiri ini lagi fokus juga mengurusi di sosial media yang lain teman-teman oke terima kasih yang udah menonton sampai akhir kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya Fabrizab dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania selamat menikmati